Halo semuanya kembali lagi bersama saya Wem dari Urban Squad Channel hari ini kita mau bahas tentang Aldabra tortoise ya kura-kura darat terbesar nomor 2 setelah Galapagos ya ini kura-kura yang termasuk paling favorit juga untuk kepearaan di Indonesia ya apa yang spesial sih dari dia hitam-hitam seperti ini kura-kura ini adalah kura-kura yang berarti bisa mencapai 200 kilo ya panjang bisa mencapai 100 sorry sorry 1,3 ya memiliki ciri khas tempurung yang cukup tinggi sedikit banyak itu yang membedakan dia dengan Galapagos ya Galapagos itu yang terbesar nomor satu itu memiliki ciri khas apa namanya batoknya itu lebih ceper ya lebih pendek sedangkan Aldabra itu lebih ngedom lebih tinggi secara rata-rata ya yang kalian lihat di sini itu usianya masih sangat muda ya ini bukan hitungannya udah bukan adult masih jauh sekali dari adult ya walaupun udah 30 kilo beratnya ini masih jauh ini berat ini sorry ini panjangnya masih 45 cm kalau kalian lihat Aldabra itu memiliki leher yang panjang ya apalagi kalau udah besar dia itu panjang fungsinya itu kalau di alam mereka itu memakan ada daunan dari atas pohon ya leher itu bisa mencakup satu meter lebih untuk dia mencari makan di bawah ataupun di atas atas pohon-pohonnya ini yang saya punya ini adalah female ya dan ini satu yang yang unik untuk pasaran Aldabra di Indonesia female itu jauh lebih murah dibanding Aldabra male atau jantan ya Kenapa karena 90% mayoritas Aldabra yang beredar di Indonesia itu adalah female mungkin 90% lebih ya jadi hanya kura-kura ini yang di Indonesia pasaran male itu dua kalinya pasaran female ya jadi buat kalian yang udah punya ukuran sekitar 50 cm kalian perhatikan kalau misalnya dibuntut itu udah ada ciri-ciri hemipenisnya keluar atau plaston udah mulai masuk ke dalam itu kalian jackpot ya kalian dapat jantan karena sulit sekali mendapatkan jantan ya saya juga berharap ini bisa jantan karena ini tapi prediksi saya saya yakin ini female ya kalian lihat Aldabra juga memiliki karakter yang cukup kalem ya dibandingkan dengan sul kata di alamnya dibanding kalau sul kata itu sifatnya selalu berantem kalau ini termasuk kalem ya walaupun dia lebih besar jauh tapi karakter itu kalem di alam dia biasa hidup good dalam grup rame-rame ya asal-usulnya dari mana dia ini asal-usulnya dari Aldabra tol ya di dekat samudera india banyak dikembang biakan di mauritius atau dan sesel ya dalam negara itu banyak reader reader besarnya private reader yang mengembang biakan ini ya salah satu impian saya juga untuk bisa kesana ngeliat-ngeliat ya semuanya udah satu setengah meter 1,2 meter mungkin saya pun udah bisa naik ke atas punggungnya ya ini kura-kura yang pertumbuhannya juga cukup pesat ya dimana kalau menurut saya pengalaman pribadi sul kata dapat berkembang satu senti perbulan pengalaman saya piara Aldabra baby itu pernah mencapai satu setengah senti perbulan pertumbuhannya ya jadi cepat sekali pertumbuhannya tapi kalau kalian lihat di sini ada jendol-jendolan di sekutnya ini yang sebenarnya kita tidak mau ya yang disebut piramiding Aldabra itu bagus sekali kalau dia itu mulus ngecom tanpa ada jendolan seperti ini ya kalian lihat ada benjol-benjol dikit ini adalah faktor kekeringan dan overfeeding ya biasanya ya oke nah sekarang saya mau coba kita kasih makan ya ada berat kita kalau sudah gede saya kasih fumak itu langsung aja saya tidak potong sama sekali kita kita coba kasih makan ya Rik tolong turun ini ada sedikit pemalu yang ini kita coba kita lihat dia makan ya oke itu aja sekedar tanah Aldabra saran saya sebenarnya walaupun kura-kura ini harganya itu bisa dibilang 20 kalinya sul kata satu ekor bagi satu ekor kura-kura ini adalah satu kura-kura yang sangat tidak cocok untuk pemula ya karena kura-kura yang paling tidak rewel paling tidak paling tahan banting lah ya tidak perlu lampu dan sebagainya ya dia itu itu lembab sebenarnya jadi bertolak belakang sama kura-kura kura-kura burun kata dan pagali mereka dia ini butuh lembab dan butuh suhu yang lebih adem dibanding kura-kura burun suhu 29 itu suhu yang baik juga untuk mereka lembab itu di 7080 lembab itu yang menjaga mereka juga untuk jadi smooth ya jadi kalau udah gede gini sehari tiga kali saya spray biasanya saya pakai selang aja saya spray badannya sehari tiga kali ya untuk menjaga kelembabannya jadi saya sarankan buat kalian yang pemula yang masih takut mati atau segala Aldabra karena investasinya juga cukup baik ya untuk kalian pihara cepat gede harganya jauh kalau udah sedikit ya oke kelihatan biar lagi makan kita biarkan dia makan kita langsung lanjut ya sekian dulu dari Urban Squad channel jangan lupa like comment subscribe to you